Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baru datang baru nonton video aku, halo aku Tia dan buat kalian yang udah sering nonton video aku, aku mau mengucapkan terima kasih banyak, sebelumnya aku mohon maaf ya karena ada jerawat yang timbul disini dan agak mengganggu pemandangan, tapi yaudah lah ya karena aku gak sabar banget, video kali ini aku bakal bikin review Shopee haul gitu, review tipis-tipis dari beberapa produk di Shopee, nah produknya apa aja, stay tune terus dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like video ini buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu dapet info terbaru kapan aku upload video-video selanjutnya, oke? tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya taraaa, jadi ini produknya yang aku mau share ke kalian, ini ada banyak banget, jujur aku nunggu produk ini nih udah lumayan agak lama juga ya karena kan sekarang tuh pengiriman dibatasin dan kita juga nerima ke paket kan gak bisa sembarangan harus ketika paket datang harus dispray dulu sama antiseptik terus harus serba steril bersih, nah itu jadi emang ya mengikuti protokol kesehatan yang ada, jadi agak susah, agak ribet juga sih sekarang nerima paket ya tapi it's okay lah, karena paket-paket yang bakal aku kasih tau ke kalian ini wow, ini racun sih kalau bisa dibilang jadi sebelumnya mohon maaf kalau aku merancuni kalian paket pertama itu dari brand Adam G kalian pasti tau kan, itu produk lokal packingnya itu aman pengemasannya aman dan disini ada palette eyeshadow liquid eyeshadow sama kuteks liquid eyeshadow-nya ini warna 05 shade-nya yang beauty blink fame ini warnanya cantik banget lihat deh dari packaging-nya aja dia udah kayak rose gold gitu cantik banget terus kita lihat kita swatch disini wuhh lihat secantik itu warnanya kalian bisa lihat ini wangi cuy dan yang kedua disini ada palette eyeshadow-nya Madame G dia itu punya banyak banget varian warna untuk eyeshadow-nya kali ini eyeshadow Madame G yang aku pilih ini yang nomor 02 Moon Dust Temptation jadi kalau kalian bisa lihat packaging dalamnya tuh kayak gini di belakangnya kayak gini dia ada nomor Bepom ada expired-nya juga jadi lengkap tenang aja terus ketika dibuka dia kayak gini jadi ini ada kaca terus eyeshadow sama ada mini brush gitu dia juga dilapisin sama plastik kayak gini ya ini adalah swatch dari semua warnanya harganya tuh cuma Rp20.000an guys dan kalian udah bisa dapetin look yang natural buat kalian yang baru belajar makeup juga kalian bisa banget nih coba dari palette eyeshadow ini oke selanjutnya disini ada Kotex Madame G aku udah coba ini udah kemarin udah buka juga aku sebenernya beli dua cuma yang satunya gak tau kemana aku lupa taro nanti aku bakal masukin gambarnya disini yang satunya jadi aku beli dua ini harganya murah banget udah sumpil terus aku beli warna yang ini gak tau ya kalau kuku pake warna yang gelap-gelap gitu tuh kayak tangan aku terlihat lebih cerah gitu oke kita lanjut ke paket selanjutnya packagingnya aman ya jadi dia ada kertas terus ada kardus gini dan di dalamnya ada bubble wrapnya tadaaa ini adalah eyeshadow palette dari Focalure Free Time ini ada 12 warna eyeshadow di dalamnya jadi aku jarang banget lihat palette Focalure yang ini dan aku tuh tertarik temanya juga ada banyak ya dia sebenernya gak cuma yang free time ini aja ada banyak kita buka dulu ini jadi ada packaging luar sama packaging dalam untuk packaging luarnya dia tuh kayak gini ya pas kita buka itu di dalamnya kayak ada box oranye gitu kayak gini dan di dalamnya baru ada eyeshadow-nya yuhuu dia kayak jam gitu ya bentuknya packagingnya tuh jam gitu free time dan di belakangnya kayak gini pas dibuka dia seperti ini jadi ada cermin terus ada warna eyeshadow-nya ini eyeshadow-nya banyak ya ada yang shimmer ada yang press glitter ada yang matte eyeshadow juga dan ya dia lengkap gitu satu palette gini dan palette-nya itu tipis banget cuy ya kan selanjutnya kita bakal coba swatch eyeshadow-nya dan aku mau kasih tau ke kalian juga kalau eyeshadow-nya itu creamy parah banget jadi ini hasil swatch-nya semua warna dari eyeshadow ini gila kan cantik-cantik banget aduh pokoknya gak usah diraguin lagi deh kalau masalah vokalur ngomongin eyeshadow vokalur tuh gak usah diraguin lagi cuy oke kalau yang selanjutnya ini paketan ini isinya dikit sih cuma dua produk dan packaging-nya juga aman sih untuk produk yang aku pesen jadi dia tuh plastik luarnya dan di dalamnya langsung langsung ada bubble wrap-nya gitu dan ini adalah isinya jadi ada brush magic ini brush-nya tuh bisa banget dipake buat face painting karena selama ini kan aku kalau face painting itu pake brush makeup-ku yang biasa dan itu tuh ribu jadi brush-nya magic itu totalnya ada enam disini ada yang pointed banget dan ada yang lebar banget jadi bener-bener bisa dipake segala macem bentuk kalian mau gambar di wajah itu kayak apa next disini aku punya magic professional cosmetic pigment jadi ini tuh aku pesennya yang yang shade P3 glisten dan pas kita buka dalamnya itu kayak gini jadi cantik banget warnanya tuh kayak gold gitu gak sih ada tulisan magic pigment terus tutupnya hitam di bawahnya itu ada tulisan shadenya pas kita buka tutupnya dia itu ada tubenya lagi jadi gak bakal ambiar kemana-mana gitu loh kalau misal tutupnya tau-tau kebuka gitu gak bakal jadi aman untuk wujudnya sendiri tuh seperti ini dia kayak bentuk bedak tabur gitu ya dan pas udah di swatch dia tuh kayak gini kita ratain tuh nah bentuknya tuh kayak gitu jadi dia bener-bener ya pigment bener-bener keliatan warnanya cantik oke next ini paketan kita yang selanjutnya lumayan gede ya ini juga pengemasannya aman banget sampe di aku karena apa jadi dia tuh dibungkus sama plastik hitam gitu terus di dalamnya tuh ada bubble wrap jadi bubble wrapnya itu ya tebel dan beda gak kayak bubble wrap pada umumnya jadi dia bubble wrapnya tuh buletannya gede-gede gitu oke ih asik tadaaa wow jadi ini eyeshadow packagingnya bikin mood naik banget ya eyeshadow yang pertama ini ada dari you can be dua-duanya dari you can be sih yang ini seri fruit pie filling ini packaging dalamnya sama kayak packaging luarnya kita lihat eyeshadownya 1 2 3 jadi disini kita ada cermin ada eyeshadow dan ada brosur brosur dari you can be kalian bisa lihat warnanya itu cantik-cantik banget aku udah kayak gak ngerti lagi deh ya gak sih guys warnanya tuh kayak bikin mood kalian tuh bermain nah ini kalau kalian bisa lihat swatchnya kayak gini jadi warnanya tuh cantik-cantik banget kan ya jadi aduh gak ngerti lagi ini bener-bener definisi mood booster banget eyeshadownya tuh warnanya cantik selanjutnya disini ada nirwana rebirth ini juga dari merek you can be aku gak ngerti you can be nih akhir-akhir ini mulai terlihat merek ini dengan eyeshadow yang packagingnya tuh unik-unik banget tapi eyeshadownya juga gak kalah pigmentednya dan ini packagingnya ada dua packaging juga packaging luar sama dalam kalau kita lihat packagingnya itu ada sangkar burung sangkar burung terus dia ada dua burung ini kayaknya sepasang gitu ya terus ada bunga ini lucu banget sih dan kalau kalian lihat di bawah ini ada pita warna merah ini kalian tarik dan kalian akan melihat keajaiban lucu gak sih packagingnya tuh lucu cuy ini kelihat dari samping kayak gini dia cantik banget deh parah warnanya cuy warnanya jangan sedih wuuu warnanya tuh ada press glitter juga shimmer terus ada matte dia juga teksturnya tuh creamy lembut ya pokoknya enak deh untuk harga segitu dan packagingnya sih gila juara banget dia kayak dari karton gitu ya kertas karton tebel kalian tau gak sih karton tebel nah dia kayak gitu selanjutnya kita lihat swatchesnya jadi ini adalah swatchnya yang setelah aku taruh di tangan warnanya juga cantik-cantik banget gak kalah sama eyeshadow-eyeshadow lainnya dan ya kalau kalian suka kalian bisa langsung cek description box karena semuanya bakal aku tulis di description box dan paket selanjutnya ini isinya adalah by the way untuk pengemasannya juga aman ya jadi di dalamnya ini tuh meskipun kertas tapi di dalamnya ada lapisan bubble wrap-nya nah ini dan di dalamnya tuh masih dibungkus sama kayak gabus gitu loh nih kayak gabus lumayan tebel juga nih dililit gini jadi aman banget sampai di aku dan dia isinya adalah tadaaa ini adalah produk dari IMAGIC Professional Cosmetic juga ini yang varian 01 ini tuh face and body paint jadi bisa buat mainan face painting gitu loh guys dan bagian dalamnya itu ada ini ada dua ini kayaknya petunjuk penggunaan gitu deh dan dalamnya itu ada ya pasti dok ada face and body painting di dalamnya ada 12 warna ini warnanya pasti berguna banget jadi disini tuh kayak warna gold sama silver dan ini warna-warna yang versi matte-nya gitu dan aku juga mau kasih tau ke kalian kalau ini tuh bukan water-based tapi dia oil jadi bisa langsung dipake tanpa harus disemprotin air dulu ataupun alkohol atau sejenisnya jadi dia bener-bener langsung dipake harganya pun terjangkau untuk dapetin 12 warna ini dia itu packagingnya dari semacam plastik yang mirip kaca ngerti gak packagingnya kayak gitu jadi kalau kebanting kemungkinan bisa pecah jadi hati-hati lah isinya juga lumayan banyak nih kalau kalian bisa lihat dua-duanya ya jadi ini adalah swatch dari 12 warna face and body paint dari e-magic warnanya tuh cantik-cantik banget paket yang terakhir yay ini pengemasannya juga aman jadi dia tuh kayak kertas karton gitu tapi di dalamnya tuh ada bubble wrap yang kecil-kecil gitu loh dan di dalamnya tuh masih dilapis sama bubble wrap lagi ini bubble wrapnya tuh lumayan asik buat diletep-letepin oh kita dapet dapet itu dapet brushnya gitu brushnya kayak gini dan inilah eyeshadow-nya huuuuh jadi dia tuh packagingnya unik mungkin kalian ada yang pernah liat packaging eyeshadow yang seunik ini ini dari brand beauty glaze kalian pasti tau kan ya soalnya palette beauty glaze yang ini yang silver itu kalian pasti gak asing karena temen-temen aku juga banyak yang punya palette itu cuma aku memutuskan untuk gak beli karena aku tertarik sama eyeshadow ini jadi packaging luarnya kayak gini dia langsung ke packaging dalam gitu dan di dalamnya tuh ada beberapa palette eyeshadow lagi uh kita liat dalamnya uh liat cantik banget cuy jadi disini eyeshadow-nya itu ada 4 tema ini palette pertama dia warnanya hijau nuansanya hijau dan ini palette kedua nuansanya kayak merah-merah gitu ya orange merah gitu dan ini adalah palette yang ketiga nuansanya biru gitu dan ini palette ke 4 nuansanya ungu udah ini gak bisa dikeser lagi jadi bener-bener lengkap satu satu palette itu tuh udah ada press glitter eyeshadow shimmer sama matte eyeshadow kagak ngerti lagi ini kayak baru ini aku nemuin eyeshadow tuh kayak gini cuy ini inovasi yang bagus iya gak sih tenang sodara-sodara kita swatch dulu sampe grogi rasanya mau nge-swatch doang jadi ini adalah swatchesnya warnanya tuh cantik-cantik banget aku udah gak ngerti lagi dia tuh teksturnya creamy parah dan pokoknya asik banget intense banget gitu warnanya disini aku juga kasih referensi yang pake flash sama yang gak pake flash jadi warnanya tetep intense kan wuh cantik eyeshadow-nya gilis cantik-cantik banget parah dan harganya tuh terjangkau jadi kayak harga segitu dengan kualitas yang luar biasa tuh kayak oke guys jadi segitu aja dulu jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini kalian klik like terus kalian komen di bawah eyeshadow mana yang kalian paling tertarik atau mungkin kalian udah pernah coba eyeshadow itu dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe sama nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video yang aku upload oke sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati